Terima kasih. Diversiti dari kamir, sebelum kita bicara yang serius-serius, nanti misalnya kamir itu secara fisiologinya seperti apa, nanti saja. Pokoknya ibu akan memberikan semua informasi mengenai kamir, karena kan ini biologi kamir. Nah, terkait dengan riset-riset ibu juga ya, jadi apa yang disampaikan di mata kuliah pilihan ini adalah terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, baik. Kita akan cerita mengenai keanekaragaman kamir yang diisolasi dari berbagai tempat. Jadi kamir itu sangat mikroorganisme yang sangat unik sekali. Bisa kita temukan di berbagai tempat, ada di danau, ada di daun, ada di soil, ada di buah, ada di fermented food. Nah, semuanya itu bisa kita temukan. Dia ada di mana-mana. Nah, ini adalah contoh dari kamir yang diambil dengan mempergunakan sem. Oke. Nah, ini adalah kamir yang mempergunakan sem. Ini juga sel kamir, kalau ini adalah dengan mempergunakan artifisial, ini juga sel kamir. Ini punya struktur yang disebut sebagai budding. Nah, ini adalah pertunasan-pertunasan nih, skar, namanya skar. Skar itu adalah bekas dia budding. Kalau skarnya ada banyak ini, berarti istilahnya kan budding ada single budding, kemudian ada diplo budding, ada juga multiple budding. Nah, kalau skar ini, ini bisa menandakan bahwa dia adalah multiple budding. Nah, ada juga yang seperti bulu-bulu atau filamen seperti ini, ini juga adalah kamir. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana sih cara melakukan sebuah isolasi, kemudian apa saja sih mikroorganisme kamir, terus apa saja sih bioprospek yang bisa kita jadikan atau kita bisa gali dari kamir itu. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah mengenai... Oke. Ketika kita bicara tentang kamir, ya, ketika kita bicara tentang kamir, sebelumnya kalian harus ingat bahwa mikroorganisme salah satunya adalah fungi. Kenapa kita sebut sebagai dia fungi? Fungi itu adalah mikroorganisme yang apa? Siapa yang bisa menjelaskan fungi itu apa? Fungi? Fungi, apa itu fungi? Siapa? Silahkan. Halo, ada hadir semuanya ini di sini. Silahkan menjawab pertanyaan ibu. Apa itu fungi? 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 Saya mau coba jawab, ibu. Kirakan. Jadi fungi itu suatu kingdom yang ada di Yucariotik. Dia dibagi menjadi yeast, mold, sama cendawan. Terus dia itu dibisahkan sama hewan, sama tumbuhan karena perbedaan cara mendapatkan nutrisinya, ibu. Oke, good sekali, Adnan. Baik, fungi itu adalah yang paling penting harus disampaikan adalah dia adalah eukariotik. Eukariotik, ya. Eukariotik. Ada yang uniseluler. Uniseluler. Dan ada yang multiseluler. 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 Nah, eukariotik yang uniseluler dan multiseluler. Kemudian, fungi itu juga secara morfologi kita bagi menjadi tiga. Tadi itu sekali Adnan. Ada yang disebut sebagai yeast. Atau kamir. Ada yang disebut sebagai mold. Atau bahasa Inggrisnya adalah kapang. Ada yang disebut sebagai cendawan. Cendawan atau mushroom. Bedanya apa? Kalau yeast, ini adalah yang uniseluler. Susun dari satu cell. Dia nanti, kalau yang mold, itu dia yang berfilamin. Yang punya Hiva, punya Brans, kemudian punya Conidiofor misalnya. Ini Conidiofor, contohnya misalnya penicillium, atau aspergillus, atau yang lainnya. Pokoknya dia yang bentuk benang-benang. Dia punya struktur yang disebut sebagai miselium. Miselium. Dan dia rata-rata adalah mikroskopik. Mikroskopik. Nah, itu yang disebut sebagai mold atau kapang. Kalau cendawan, jelas dia memiliki tubuh buah. Jadi, kalian harus sudah tahu nih. Secara morfologi, kamir itu apa? Kemudian tadi, cara memperoleh nutrisinya. Ya, dia dengan cara absorpsi. Absorpsi. Artinya apa? Dia menghasilkan enzim. Menghasilkan enzim ekstraseluler. Diabsorpsi. Artinya dia pecah itu, makromolekul. Kemudian diambil lah mikromolekulnya. Dalam bentuk yang lebih sederhana. Dengan cara absorpsi. Kenapa dia bukan hewan? Karena dia tidak punya organ untuk mencana. Kenapa dia tumbuhan? Karena dia bersifat heterotof. Heterotof. Nah, ini juga heterotof. Kenapa? Karena dia tidak punya chlorophyll. Nah, oleh karena itu dia bersifat ada yang saprofit, ada yang parasit, ada yang dekomposer, gitu. Jadi, itu sudah harus di luar kepala mengenai Fumi. Jadi, kalau ditanya apa itu, kalian sudah harus bisa menjelaskan dengan sangat baik, dengan sangat gamblak. Ya, kemudian Fumi itu klasifikasinya ada berbagai macam. Nah, sekarang kalian sudah tahu tuh ya, Fumi itu apa. Kemudian, ini adalah gambar dari kladogram. Kladogram dari sebuah sistematik dari Fumi. Ada berbagai macam pendapat. Para ahli taksonomi itu ada yang mengatakan Fumi itu terbagi menjadi empat film. Ada yang disebut Asko, Basidio, Kitri, dan Deteromankota. Itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tidak ada film Deteromankota. Tidak ada film yang Deteromankota. Sekarang, dengan penemuan ditemukannya sebuah ribosoma DNA, ditemukannya DNA dengan teknik MGS, Next Generation Study, itu ternyata sekarang sudah ada 18 film. Ada 18 fila. Ada 18 fila dari Fumi. Nah, yang kalian ketahui, mungkin yang boleh dijabarkan, bahwa Fumi terbagi menjadi enam film. Ini adalah sah-sah saja. Kamu mau ngambil sistem klasifikasi mana. Tetapi, perkembangan sekarang itu Fumi sudah terbagi menjadi enam-elapan belas film. Jadi, sangat luar biasa sekali. Ketika kita bicara dengan Fumi terbagi menjadi enam film, itu ada yang disebut sebagai satu film adalah Asko, Maikota. Ini film yang pertama. Dia punya spora yang disebut dengan Asko, Spora. Asko, Spora dihasilkan di dalam Spoda. Tantung, yang disebut dengan Asko, Scrap. Kemudian, film yang kedua adalah Basidiomaikota. Basidiomaikota, dia memiliki spora yang disebut sebagai Basidiospor. Dihasilkan dalam tubuh buah yang disebut sebagai Basidium. Ada lagi Glomeromaikota. Glomeromaikota ini masuk ke dalamnya adalah ada Endomikoriza, ada Ectomikoriza. Endomikoriza, Mikomikoriza, Mikoriza. Ada lagi Ectomikoriza. Ectomikoriza. Nah, itu adalah Glomeromaikota. Jadi, semua yang hidup di dalam perakaran, gitu ya. Nah, itu disebut masuk ke dalam Glomeromaikota. Ada lagi, Zygomaikota. Kalau Zygomaikota, itu adalah singkat yang paling penting itu adalah Citridiummaikota. Citridiummaikota ini adalah yang bersifat Maktil. Punya alat gerak yang disebut sebagai Maktil dan hidupnya biasanya di perairan. Haditatnya itu adalah air. Nah, kalau Zygomaikota itu contohnya misalnya kelompok apa ya? Oh, itu apa namanya? Rizofus. Nah, Rizofus. Rizofus. Rizofus orize itu masuk ke dalam Zygomaikota. Dia punya struktur. Kalau Rizofus itu begini. Misalnya dia punya Hiva. Nah, ini disebut Hiva. Kemudian dia punya satu kotak yang disebut sebagai Spora Mnium. Nah, di dalamnya ada Spora yang disebut sebagai Spora Mnospor. Nah, ini disebut sebagai Spora Mnospor. Spor itu tangkai. Mnium itu kantung. Spor itu adalah Spora. Nah, ini biasanya tidak berserta. Atau Senositik. Nah, itu bicara tentang Zygomaikota. Spora Mnospor. Nah, contohnya misalnya tadi Rizofus. Nah, ini adalah proses pengelompokan dari Fungi. Nah, kalau Yis atau Kamir. Ya, Kamir itu hanya ada dua virum. Dia hanya punya dua virum. Yaitu apa? Ascomaikota dan Basidiomaikota. Jadi, Fungi itu hanya punya dua virum. Ascomaikota dan Basidiomaikota. Kalau kelompok Fungi-Fungi yang lain. Itu dia punya beberapa virum. Tetapi kalau virum itu virumnya adalah hanya dua. Ascomaikota dan Basidiomaikota. Nah, ini ada disebut sebagai buku monograf. 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 Apa itu monograf? Monograf itu adalah buku saktinya dari Sikamir atau Yis. Jadi, disitu semuanya tentang taksonomis tadi. Semuanya tentang taksonomis tadi ada disini. Jadi, kalau kita ingin tahu tentang Fungi. Itu harus punya buku monograf ini. Ini pengarangnya namanya Eclitus Grishman. Itu bapak dari Yis. Tapi sekarang sudah meninggal. Jadi, Yis itu kurang lebih ada 1.500 spesies. Ada 1.500 spesies Yis yang sudah diidentifikasi. Sisanya masih banyak yang belum diidentifikasi. Terutama di daerah-daerah yang ekstrim. Kita belajar tentang Fungi. Kemudian di slide ini kita belajar juga bahwa ada 1 monograf yang sebagai dasar acuan kalau kita akan melakukan identifikasi. Kenapa sih Yis itu penting? Kenapa itu Yis penting? Yis itu penting banget. Dia itu sangat menarik sekali ya. Menarik sekali untuk dikaji. Kenapa? Karena dia pemanfaatannya banyak untuk industri. Pertama, bisa sebagai bioetanol. Jadi, kalau misalnya kalian pengen untuk menghasilkan alkohol atau menghasilkan biofluel. Ini adalah biofluel. Itu adalah bisa pakai Yis. Yisnya sekarang itu misalnya risiknya ibu untuk menghasilkan biofluel. Itu mempergunakan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dia juga ada di traditional food fermentation. Biasanya untuk misalnya pembuatan tapis, pembuatan sebagai ragi. Banyak banget di food fermentation. Atau misalnya untuk pembuatan tuak. Tuak itu pasti ada banyak Yisnya. Kemudian, apalagi dia biopetalis. Dia adalah penghasil enzim. Enzimnya macam-macam. Ada enzim amilase. Ada enzim selulase. Banyak-banyak. Banyak banget enzimnya. Kemudian dia juga sebagai degradasi porutan. Jadi, kalau misalnya pengen topiknya apakah kami bisa mencana porutan. Itu bisa ada banyak kamer-kamer yang bisa diaplikasikan untuk porutan. Kemudian dia juga bisa dioremediasi. Kemudian dia juga bisa sebagai probiotik. Ini contohnya adalah Skychoo. Ini adalah produk kosmetik terkenal. Dia mempergunakan Yis protein sebagai untuk hidrolisis. Untuk dia mempergunakan protein dari soy. Dan mempergunakan protein dari kamir. Jadi, kamir itu sangat potensial sekali untuk dijadikan sebagai bioteknologis untuk industri. Jadi, untuk industri itu dia sangat menguntungkan. Nah, kemudian untuk probiotik. Apa itu probiotik? Nanti kita jelaskan. Probiotik itu apa? Nanti kita jelaskan. Ini adalah contohnya Saccharomyces belardi. Nah, ini sudah banyak di pasaran. Orang akan mempergunakan probiotik ini untuk dia memperbaiki sistem pencernaan. Nah, penelitian mengenai probiotik dari Yis itu sangat sedikit sekali. Belum banyak orang yang mencari potensi probiotik dari si kamir. Baru dalam skala pasar itu ada yang hanya satu isolat yaitu Saccharomyces bolardi. Ini adalah contoh yang ada di tablet di pasaran. Ini adalah kamir-kamir yang menguntungkan. Kemudian, tapi ada juga yang patogen. Patogen itu artinya apa? Artinya dia bisa menyebabkan disis. Disis. Atau dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, tapi tidak banyak kamir yang menyebabkan penyakit. Contohnya genus Candida. Spesiesnya misalnya Albicans. Albicans. Candida Albicans. Candida Albicans. Ini adalah contoh dari Candida Albicans. Ini adalah contoh dari Candida Albicans. Ini punya Pesiodohiva. Ini adalah Pesiodohiva. Ini adalah sel-sel kamir bandingnya. Kemudian, misalnya, Cryptococcus. Candida Albicans itu biasanya penyebab keputihan. Keputihan pada wanita. Keputihan. Jadi, kalau yang keputihan, kemudian datang-datang. Mohon maaf pada organ reproduksinya. Itu biasanya ada banyak Candida Albicans. Caranya apa? Caranya makan probiotik. Kalau mau untuk tidak usah makan antibiotik. Tapi, kalau biotik saja. Nah, probiotiknya itu bisa mendegradasi perkembangan dari Candida Albicans di saluran reproduksinya. Kemudian, ada lagi Cryptococcus. Nah, ini adalah contoh dari Cryptococcus. Ini Cryptococcus. Cryptococcus bentuknya lucu. Kayak gini bagus. Tetapi, ada lagi Cryptococcus misalnya yang berpatogen Neoformans. Cryptococcus Neoformans. Ini dia berbahaya buat tubuh kita. Kemudian, ada lagi Malassezia. Malassezia ini adalah contohnya ini. Malassezia. Dia itu bisa menyebabkan rambut ya. Rambut kalian misalnya terutama yang pakai kerudung. Terus ada seperti, apa ya, istilahnya penggumbalan begini, keratin. Seperti ya, rapuh. Nah, ini bisa menyebabkan rapuhnya rapuh pada rambut. Pada rambut. Pada rambut. Nah, itu ini adalah beberapa genus yang patogen. Ada Candida, ada Cryptococcus, ada Malassezia. Ada, ini adalah Eastlight. Tapi, ini adalah contoh dari genus kamir yang bisa patogen. Nah, itu sangat menarik. Banyak banget kajian mengenai kamir. Nah, ternyata, East itu bisa di-explore from various habitats. Dari berbagai macam habitat. Dia bisa kita eksplore. Ada dari hutan misalnya, bisa. Dari air, bisa. Dari lake, bisa. Dari bunung, dari burun, bisa. Dari danau, bisa. Dari udara, bisa. Sepiru jatuh lagi. Kok bisa? Kemudian dari sawah atau dari... Nah, kita bisa mengeksplore dari berbagai macam habitat dari uang. Dapetin berbagai macam habitat. Kalau yang ibu lakukan, itu ibu ambil dari fruit. Dari daun. Dari daun atau disebut sebagai piloflain. Piloflain. Nah, piloflain itu adalah dari permukaan daun. Ada lagi, risoflain. Rizoflain. Ini dari permukaan akar. Ada dari fruit. Ada dari daun. Kalau kita mau dapetin new species atau spesies baru. New species. Harusnya dari lingkungan yang ekstrim. Itu pasti dapetin mikroorganisme yang berbeda-beda. Tapi kalau ibu, untuk riset ibu, ibu tidak dari lingkungan yang ekstrim. Tapi ibu dari fruit. Dari daun. Serta dari food fermented. Dari food fermented. Fermented serta dari coklat. Dari coklat. Dari coklat fermentation. Jadi dari fermentasi biji coklat. Ibu pengennya yang senang-senang saja. Yang bikin ibu happy. Ibu tidak mau dari yang serem-serem. Jadi ini adalah contoh-contoh kita bisa mengisolasi kamir. Setelah kita bisa mengisolasi dari berbagai macam hadut. Kita juga bisa melakukan identifikasi. Apa sih identifikasi? Identifikasi adalah suatu upaya untuk mendapatkan identitas. Dari suatu mikroorganisme. Identifikasi bisa dilakukan dengan dua cara. Satu dengan cara yang sangat canggih. Misalnya hydrote sequencing. Atau yang dikenal dengan cara MGS. NGS itu apa? Next. Generation sequencing. Jadi kita bisa melakukan sekuen. Bisa melakukan identifikasi. Sampai miliaran. Miliaran. Bahkan triliunan. Spesies. Yang tadinya unculturable. Itu bisa kita tahu dia. Apa jenis mikroorganismenya. Jadi itu adalah hydrote sequencing. Kalau yang conventional method. Yang biasa kita tahu di lab. Itu hanya mengkoleksi yang kulturable. Kulturable microorganism. Jadi mikroorganisme liris. Atau apapun mikrobannya. Ada yang unculturable. Ada yang kulturable. Kalau unculturable. Artinya dia tidak bisa kita kultur. Jadi sebenarnya ibu pernah menyampaikan. Bahwa dalam sebuah niche. Itu 99%. Itu adalah yang unculturable. Dan 1% itu yang kulturable. Jadi sebenarnya manusia memang benar-benar tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena yang kita isolasi itu hanya 1% saja. Sementara yang unculturable itu bisa 99%nya. Nah untuk yang unculturable kita pakai pendekatan hydrote sequencing atau NGS ini. Itu sekarang sudah bisa kita ketahui. Apa nama spesiesnya yang unculturable. Baik sampai sini ada yang ditanyakan. Jelas sampai sini. Jelas ibu. Jelas ibu. Baik kita lanjut ya. Baik ibu. Ya baik. Nah ini contohnya beberapa riset yang dilakukan. Dia ada teman ibu dari China. Waktu itu ibu ke Beijing. Ibu mendapatkan informasi bahwa ternyata di lakes itu adalah di danau. Jadi di danau di daerah Beijing sana ada yang disebut sebagai ETC. Arsian Create Lakes. Kemudian ada yang two failing lakes. Ada yin-failing creative lakes. TX itu adalah toxin lakes. Kemudian DC adalah DC lakes. Itu adalah danau ya. Yang dia isolasi kamernya. Kemudian ditentukan dari masing-masing kamernya itu apakah radiusnya. Nah baik. Kalau kita menentukan. Jadi dia mengambil 25 water sample. Jadi diambil dari air nih. Dari air danau. Dari air danau. Nah ini harus ditentukan. Misalnya kedalaman berapa. Kedalamannya harus sama. Kedalamannya. Nah kemudian panjang. Panjang. Panjang dari mulai tepi sampai ke danaunya itu berapa meter. Nah itu harus sama. Misalnya size kilometernya itu adalah range sekitar 0,09. Keambilan 0,01 sampai 0,24 masing-masing radiusnya. Ini sebagai informasi sampel yang dia ambil. Nah kemudian setelah itu dia melakukan identifikasi. Identifikasinya itu dilakukan dengan cara konvensional method. Ya konvensional method itu artinya dengan cara kulturable. Jadi hanya yang kulturable saja yang bisa diambil. Kulturable saja. Pertama dengan metodenya spread. Jadi spread method. Spread. Spread method. Metodenya sederhana saja. Jadi misalnya ini ada sampel air. Ini sampel air ya. Sampel air. Kemudian dimasukkan ke dalam media. Media misalnya kalau untuk YIS itu adalah YMA. Kemudian dimasukkan. Karena misalnya 10%. Kolum per kolum. Nah setelah itu baru diberikan tarot di media. YMA misalnya. Jangan lupa diberikan antibiotik. Antibakteri. Antibakteri untuk mencegah pertempuhan bakteri. Kemudian dibiarkanlah dia tumbuh seperti ini. Sampai dapetin satu koloni. Satu koloni ini dia diasumsikan sebagai satu spesies baru. Setelah dip itu kemudian dilakukan purifikasi. Purifikasi. Apa itu purifikasi? Nah ini kan misalnya isolat kamir nih. Isolat kamir kan koloninya ada macam-macam. Selanjutnya banyak banget gitu ya. Nah kemudian kamu ambil sampai dia dapetin biakan murni. Biakan murni. Biakan murni itu adalah biakan yang berasal dari satu sel. Dari sini diambil. Katakanlah di pick up nih. Diambil, di pick up. Kemudian dipindahkan ke medium baru IMA misalnya. IMA. Nah itu dilakukan purifikasi. Purifikasi itu dalam satu serikan kita purir. Ini serikan pertama. Ini serikan kedua. Ini serikan ketiga misalnya. Nah nanti sampai dapetin satu koloni lagi. Nah ini yang disebut sebagai biakan murni. Apa itu biakan murni? Biakan yang berasal dari satu sel. Nah ini yang dikultur. Kemudian yang dilakukan identifikasi. Kalau identifikasi, untuk melakukan identifikasi harus melalui tahapan purifikasi. Harus itu. Baru dilakukan identifikasi. Jadi harus satu sel dulu. Baru kita lakukan identifikasi. Tidak boleh kita melakukan identifikasi kalau dia bukan berasal dari biakan murni. Nah jadi tahapannya itu adalah. Kamu melakukan isolasi. Kemudian melakukan pick up koloni. Kemudian melakukan proses purifikasi. Setelah itu baru dilakukan identifikasi. Identifikasi. Identifikasi itu bisa secara. Berdasarkan karakter-karakter morfologi. Bisa secara karakter-karakter molekular. Atau identifikasi-identifikasi molekular. Apa sih bedanya antara identifikasi berdasarkan karakter morfologi dan identifikasi molekular. Kalau identifikasi karakter morfologi itu adalah berdasarkan data morfologi. Misalnya data makroskopi. Misalnya data makroskopi. Makroskopi. Data apa lagi? Mikroskopi. Mikroskopi. Data apa lagi? Data misalnya uji biokimia. Fermentasi. Misalnya fermentasi. Nah itu adalah karakter morfologi. Tapi kalau identifikasi molekular apa? Identifikasi molekular itu adalah identifikasi yang mempergunakan fragment spesifik. Fragment spesifik. Nah itu adalah identifikasi molekular. Fragment spesifik dari suatu daerah nukleotida. Nanti kita boleh kita belajar mengenai identifikasi molekular. Oke. Nah ini adalah tahapan yang dilakukan. Jadi kalau nanti kalian misalnya mau S2, S3 kemudian meneruskan. Nah ini bisa kita melakukan diversity seperti ini. Nah apa hasilnya? Dari hasil ini terlihat bahwa kita sampai general ya. Ini adalah nama general. Ini nama generanya. Ini adalah spesiesnya. Ternyata macam-macam. Ada Bananagzima Yamatoa. Ada Buleria Alba. Coba ini adalah dari lake. Dari air. Dari air di danau. Ini adalah lokasinya. Tadi sudah disampaikan dengan berbagai macam lake. Kemudian ternyata diperoleh ada 122 spesies. Spesies. Dari 25 sampel air. Dari 25 sampel air. Dengan lokasi 12345. Lima danau. Itu diperoleh 122 spesies. Ini bisa jadi sebuah paper. Paper atau sebuah riset. Atau penyelitian. Ada Candida. Particium. 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 Kistobacidium. Kistobacidium. Ini macam-macam banget. Spesiesnya. Ada juga Rodotinium musyloginosa. Ada Ruinella clavata. Taprina. Nah ini Masya Allah. Jadi itu yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan isolasi. Nah kalau kita mengisolasi dari sebuah dera environment, ini data sekunder harus dicantumkan. Misalnya karyanya berapa kilometer, kemudian panjang lebarnya berapa, ketinggiannya berapa, kedalamannya berapa, kemudian bentuk selnya, kemudian pH-nya berapa, DO-nya berapa, kultur bidinya berapa, kemudian ini adalah beberapa parameter sekunder yang nanti bisa dilakukan untuk menunjang dari hasil ini. Nah misalnya gini, kenapa kok di daerah TFL, danau TFL itu memiliki diversity yang lebih tinggi. Bisa dibahas misalnya, oh ternyata di daerah TFL, mana TFL. Nah ini di daerah TFL, dia memiliki apa misalnya, ini adalah senyawa organik. Senyawa organiknya yang rangenya adalah seperti ini. Kemudian senyawa anorganiknya misalnya seperti ini. Nah itu bisa dibatikan sebagai sebuah pembahasan. Nah untuk menghasilkan identifikasi, novel identifikasi spesies, apa itu novel identifikasi spesies? Biasanya kita ingin mendapatkan sebuah new spesies, new spesies atau spesies baru. Nah tempat-tempat yang ekstrim ini kita bisa mendapatkan new spesies. Nah untuk mendapatkan new spesies, identifikasi dengan new spesies, ada dua karakter yang harus saling bersamaan, yang harus dilakukan. Pertama adalah secara pendekatan karakter morfologi dan karakter molekular. Itu harus sama-sama dilakukan. Karakter molekular ini juga bukan single gen, tetapi multiple gen analysis. Jadi terus morfologinya juga untuk asimilasi, fermentasi, kemudian cellular morphologi. Ini adalah karakter morfologi plus karakter molekular untuk mendapatkan apakah dia new spesies atau tidak. Salah satu untuk identifikasi molekular itu kita mempergunakan daerah RDNA atau daerah ribosomal DNA. Kenapa daerah ribosomal DNA? Karena ribosomal DNA ini adalah bersifat universal. Artinya semua makhluk, semua mikroba ada ribosomal DNA. Kemudian dia bersifat tandem repeat. Tandem repeat. Artinya dia berulang. Berulang. Berulangnya itu adalah setiap daerah ribosomal DNA, pasti dia memiliki daerah small subunit atau SSU. SSU itu adalah small subunit. Kemudian ada lagi daerah LSU. LSU itu adalah rush subunit. Daerah ini, ini adalah daerah gen yang sangat konserve. 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 Apa arti dari konserve? Daerah konserve ini adalah daerah yang sedikit mengalami mutasi. sedikit mengalami mutasi atau bahkan tidak sama sekali tidak mengalami mutasi. Dan daerah ini, daerah yang ini, yang daerah yang Ibu berikan arsif ini, ya daerah ini, ini adalah daerah yang merupakan daerah konserve. Ini daerah konserve, ini daerah konserve, daerah 5,8S adalah daerah konserve, daerah LSU adalah konserve, dan small subunit adalah konserve. Daerah konserve itu adalah daerah yang, daerah dari ribosomal DNA yang jarang atau sedikit mengalami mutasi. Dan gen di situ, itu adalah biasanya gen yang fungsional. Fungsional, artinya apa? Dia, gen-gen yang ada di situ itu mengekspresikan protein fungsional. Biasanya untuk pembentukan membran sel atau pembentukan sifat dari suatu mikroorganisme. Jadi, dia sangat konserve. Nah, daerah ribosomal DNA, daerah ribosomal DNA itu bersifat universal, ada di semua mikroorganisme, kemudian dia bersifat tanggem, ripit, dan berulang, yang terdiri dari small subunit, 5,8S, dan daerah large subunit. Nah, di antara daerah small subunit dan large subunit, ada yang disebut daerah ITS. Ya, daerah ITS itu adalah daerah apa? Daerah namanya adalah internal, internal transcript, spacer. Nah, spacer. Nah, daerah ini juga bisa dipergunakan untuk kita melakukan identifikasi molekuler. Ini artinya apa? Ini adalah panjang basa yang mungkin kita amplifikasi. Kalau bakteri, kalau misalnya kalian main bila bakteri, itu biasanya menggunakan daerah ini. Jadi, tidak mungkin seluruh daerah ribosomal DNA dijadikan sebagai marker. Tetapi, kita ambil daerah-daerah tertentu saja. Nah, daerah ini biasanya panjang basanya itu sekitar 1.800 besper. Kalau daerah large subunit ini sekitar 2.300 besper. Ini biasanya untuk plant juga di sini. Plant itu di daerah LSU. Kalau untuk bakteri ya, ini untuk bakteri ya. Bakteri. Untuk bakteri di daerah small subunit. Nah, kalau kemir, itu biasanya pakai daerah D1-D2. Nah, ini adalah daerah D1-D2. Daerah D1-D2 itu adalah daerah yang sedikit di daerah sini. Di daerah large subunit. Ini di daerah large subunit. Panjang basanya di antara panjang basanya tergantung kamu pakai, misalnya gini, kamu pakai primer. Primer daerah yang memotong daerah ini saja. Ini di daerah. Nah, kalau daerah D1-D2 itu panjang basanya sekitar 400 sampai 650 besper. Ada lagi daerah ITS. Daerah ITS juga panjangnya antara 400 sampai 800 besper. Kalau ITS itu berarti daerah ini yang kita amplifikasi. Ini adalah untuk kapang. Untuk kapang. Kalau D1-D2 itu biasanya untuk kamir. Nah, kita bicara tentang kamir sekarang. Jadi kamir bisa pakai ITS, bisa pakai D1-D2. Oke, sekarang. Apa ini? Dibilaskan bahwa kalau untuk identifikasi genera dari GIS, kalau kita pakai ITS itu tingkat keberhasilannya itu hanya sekitar 9. Kita bisa membedakan 96,31 persen. Tetapi kalau untuk yang D1-D2, 9,7 persen saja itu sudah merupakan new species. Oke, species baru. Jadi, mempergunakan daerah D1-D2 untuk mempergunakan daerah D1-D2 beda 1 persen saja itu sudah dikatakan new species. Artinya species baru. New species. Jadi, untuk kamir itu adalah yang paling baik itu adalah daerah D1-D2. Daerah D1-D2 itu hanya daerah ini saja. Tidak seluruh daerah RDNA. D1-D2, gitu. Sampai sini? Ada yang tanyakan? Paham? Daerah ribosomal DNA. Jadi, kalau nanti identifikasi molekuler. Sudah ngambil biosisematik mikrondenisme belum? Ada yang di sini ngambil? Baru ngambil, Bu. Baru ngambil. Nah, nyambung ya? Adlan ya? Iya, Bu. Nyambung. Ya, jadi itu sebabnya memang kalau Ibu biasanya mata kuliahnya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kemarin waktu di biosisematik, Ibu katakan bagaimana kita bisa tahu? Yaitu adalah dengan kita memperpanjang daerah ini adalah daerah Dewan D2 ini. Kalau daerah Dewan D2 itu panjangnya antara 400 sampai 650 besper. Sudah bisa kita tahu dia spesiesnya apa. Jadi, Ibu harapkan memang saling bersambung antara satu mata kuliah untuk yang biokamir, biosisematika mikroorganisme, kemudian biodiversitas bumi. Jadi, semuanya kalian ketahui. Nah, oke. Berikutnya adalah, ini adalah kalau kita cuma mengamplifikasi atau menggunakan satu daerah ribosomal, maka disebut identifikasi dengan single-gen saja. Tetapi kalau kita mempergunakan multiple-gen, artinya kita lebih dari satu gen yang kita pergunakan untuk identifikasi molekular. Multiple-gen itu apa? Misalnya pada, dengan mempergunakan gen protein. Artinya kita mempergunakan daerah gen yang mengekspresikan protein tertentu. Protein spesifik. Nah, ini spesifik untuk identifikasi. Jadi, ini artinya multiple. Multiple, banyak. Nah, salah satunya kita bisa pakai gen RBP1, RPB2, elongation factor atau IF1, CITB1, mitokondria, gene, citokrom. Nah, ini bisa dijadikan sebagai untuk kita melakukan sebuah identifikasi. Jadi, nanti kalau kita melakukan sebuah alignment, itu kita tidak pakai single-gen, tetapi kita pakai multiple-gen. Multiple-gen. Jadi, nanti pada saat sequencing-nya, tidak hanya dari nukleotida, nukleotida, tetapi juga dari protein, protein gene. Nah, pendekatannya adalah multiple. Ini semuanya bisa kita lakukan dengan kita memberikan daerah mana yang mau kita amplifikasi. Ini satu-satunya. Multiple gene analysis stream local stream. Ini bisa jadi skripsi. Jadi, kamu melakukan skripsi. Skripsi itu secara identifikasi secara molekuler. Molekuler dengan mempergunakan multiple-gen. Dia pakai apa? Dia pakai ITS. Dia pakai ITS. Dia pakai gen penyanyi protein, RPB1, RPB2, TFF1, dan CITEPF1. Nah, kemudian dia analisisnya dengan mempergunakan leda. kemudian konstruk spirogenetic tree-nya dengan maksimum likelihood. Dari sini terlihat bahwa dia satu klit di mana. Nah, ini yang disebut sebagai type strain. Artinya adalah strain yang pertama kali ditemukan. Nah, yang merah itu adalah yang punya isolasi peneliti ini. Nah, dia berada satu klit 100%. Artinya ini adalah nilai bootstrap. Nilai bootstrap. Apa itu nilai bootstrap? Ini adalah nilai validasi. Validasi dari pohon filogenetic ini dibuat. Sudah 100 kali itu pasti, apa namanya, semakin tinggi nilai bootstrap, semakin tinggi nilai bootstrap, berarti semakin validasinya semakin tinggi. Semakin tinggi nilai bootstrap, semakin validasinya semakin tinggi. Artinya, isolatmu itu satu klit dengan soliokozima neonogenesis strain. Jadi, dia satu klit dengan skoliozima kevel. Ini biasanya satu strain, ini satu sinonim. Ini satu sinonim. Jadi, dari sini terlihat bahwa dengan mempergunakan multiple gene, kita bisa melakukan identifikasi nama isolatnya adalah siapa. Nah, ini adalah kemungkinannya adalah new strain. Kenapa? Karena dia berbeda dengan arabidensis, kemudian dia juga berbeda dengan kevelogenesis. Nah, yang merah ini adalah isolat yang ditentukan, yang diduga sebagai new strain atau spesies baru. Nah, di samping dari tadi identifikasi molekular, kita juga bisa secara fisiologi dan morfologi. Fisiologi itu adalah kemampuan asimilasi, dia mempergunakan berbagai macam sumber karbon, berbagai macam sumber nitrogen, berbagai macam sumber berbagai macam sumber karbon, berbagai macam sumber stars, ya. Itu adalah stars, ya. Glukosanya berapa persen. Nah, ini adalah positif, negatif, positif. Nah, kalau untuk new strain, ini harus lengkap identifikasinya. Baik secara molekular, molekular, ataupun secara fisiologi, dan secara morfologi. Ini harus lengkap untuk dia dikatakan sebagai new strain. Nah, ternyata dari situ isolatnya itu berbeda dengan isolat-isolat yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari heterocephalosea sinensis sigilokezima neumaguenensis. Ini adalah isolat-isolat kamir yang dikatakan sebagai isolat neospesies. Neospesies. Dia punya struktur yang berbeda dengan struktur isolat-isolat yang lainnya. Nah, ini ini adalah history purpose novel. Novel itu artinya spesies baru yang menghasilkan terdiri dari tiga genera. Jadi, luar biasa sekali. Nah, ini selain itu yeast juga bisa ditemukan di terrestrial sampel. Nah, dia mempergunakan berbagai macam daerah ada dari leaf, ada dari soil, dan ada dari dari fruit. Ternyata yang paling banyak ditemukan itu adalah dari daun, misalnya dari leaf. Ya, isolat ditemukan dari leaf. Nah, ini adalah daerahnya. Nah, diversity-nya daerah daerah ITS, berdasarkan daerah di Manitou, itu ada 107 new species. Luar biasa. Ini satu informasi yang terbaru. Nah, ini adalah diantaranya genus-genus-genus yang genera yang ditemukan. Ini adalah phylogenetic pathway. Nah, kita bisa membuat phylogenetic ini dari diversity use yang ditemukan dari berbagai macam ininya. Ini adalah nine novel genera are proposed. Ini adalah novel genera yang ditemukan. ada begenyuromensis contohnya begenyuromensis ada bukyokotia mescomensis spesiodulostrygmatospora probentosema restotosema sterygutomospora Nah, ini adalah beberapa contoh dari use yang ditemukan. Bahwa dia adalah new species. Biasanya kalau dia adalah new species hasil homologinya ya, homologinya itu di bawah atau lebih kecil dari 98%. Nah, 98% itu dia adalah homologinya kemungkinannya adalah new species. Kalau hasil homologinya di jelasnya itu adalah di bawah 98%, maka dia kemungkinannya adalah new species. Perbedaan 1% saja, perbedaan bahasa 1% itu adalah new species. Nah, kalau dia sudah diasumsikan sebagai new species, maka kita melakukan berbagai macam pendekatan identifikasi. Tadi ada secara morfologi, ada secara psikologi, dan secara molekular. Nah, ini baru mengkonfirmasi bahwa dia adalah new species. ini kalau mau tentang kearah diversity. Diversity dan personomi. Jadi, banyak banget ilmu yang tidak kita ketahui. Banyak banget ilmu yang tidak ketahui. Nah, kalau ini ibu lakukan misalnya ibu melakukan isolasi dari pile of flame, dari permukaan daun. Jadi, ini adalah daun. Ada daun. Di daun ada mikrobanya. Jadi, jangan salah kamu jangan main metik aja itu. Dari pile of flame, pile of flame itu adalah dari permukaan permukaan daun. Permukaan daun dari tanaman brosanieta pirifera atau paper mulberry. Nah, tanaman brosanieta papirifera atau paper mulberry ini adalah tanaman yang dulu dipakai untuk upacara tradisional. Upacara tradisional orang raja-raja. Jadi, raja-raja zaman dulu itu membuat bajunya yang paling mahal itu dari paper mulberry. Nah, paper mulberry ini sudah jarang di Indonesia. Tapi, padahal dia adalah selulitik sekali. Nah, ibu mengisolasi dari empat wilayah yang berbeda dari Bandung, kemudian dari Bogor, Bogor, dari Madura. Madura atau Triwulan. Jadi, waktu itu jalan-jalan ke Madura. Jadi, dari Bandung, dari Bogor, dan dari Madura. Ini kalau diversity itu harus seperti riset diversity. Harus dari berbagai macam tempat. Nah, dari lokasi yang berbeda, itu dipilih 82 representative years. Jadi, sebenarnya ibu mendapatkan 1200 spesies, 1200 isolat mono-op. Bedakan antara isolat dengan spesies. kalau isolat itu adalah mikroba hasil isolasi yang belum diidentifikasi. Belum diidentifikasi. Kalau spesies, spesies itu adalah sudah diidentifikasi. Baik. Kalau ini namanya apa? Ini isolat apa spesies? Ibu bilangnya. Candida cuartirosa. Isolat atau spesies? Tidak berapa spesies? Spesies. Ya, spesies. Jadi, kalau spesies itu adalah isolat kamir yang sudah diidentifikasi. Baik secara morfologi maupun secara molekular. Kalau isolat, itu yang belum diidentifikasi. Jadi, kalau kamu mendapatkan isolat, berarti belum diidentifikasi. Kalau belum diidentifikasi, kita sebutnya isolat. Kalau sudah diidentifikasi, kita sebut sebagai spesies. kamu dapat berapa spesies? Dapat 10 spesies, Bu. Berarti, apa saja? Ada candida cuartirosa, ada candida abricans, ada debaromaises. Itu berarti adalah spesies. Bilangnya seperti itu. Dari hasil identifikasi representatif YIS, tidak semua. Kalau tadi kan ada 122 spesies. Kalau ibu tidak karena keterbatasan waktu dan dana, akhirnya ibu hanya mengambil 82 representatif dari YIS. dari representatif itu ternyata terdiri dari 17 genera. Genera itu adalah apa ya, plural, singular. Plulernya genus. Kalau genus itu satu, kalau genus itu satu, kalau genera itu banyak. Jadi, kalau misalnya lebih dari satu genera, berarti genera namanya. Kalau genus itu berarti hanya satu. Nah, ada 17 genera dan 32 spesies. ini hasil dari daun paper mulberry. Dan dari sini ibu bisa menyelesaikan S3 ibu. Dengan riset ini saja ibu bisa selesai doktornya. Jadi, sebenarnya doktor ataupun skripsi itu bukan satu hal yang menakutkan. Bisa kita lakukan. Tetapi, betul kata dosen ibu bahwa kamu tidak akan mendapatkan sebuah novelty, sebuah karya kalau pada saat kamu sekolah. Jadi, pada saat kamu skripsi, pada saat kamu nanti tesis, pada saat kamu disertasi, disitulah kamu mendapatkan momentum yang sangat maksimal untuk sebuah karya ilmiah. Jadi, luar biasa. Nah, dari 17 genera ini ibu mendapatkan apa saja? Ada, ada film Asko Maikota, terdiri dari film Asko Maikota, kemudian ada lagi film Basidio Maikota. Basidio Maikota terdiri dari kelasnya Tremalomyses, kemudian ada Osteologomyses, jadi, kita bisa bicara nih dari sini, Masya Allah. Dari satu permukaan daun, kita bisa dapatkan hal itu. Kemudian, ibu juga melakukan sebuah virogenitator ini. Sama ini, ini bisa di paper, Alhamdulillah, di paper MGM, Malaysian Journal Microbiology. Ini sebuah paper para ahli mikrobiologi di MGM itu. Nah, dari virogenitator ini, ini adalah UICC. UICC, UICC, misalnya contohnya apa? Nah, UICC ini adalah isolat ibu, misalnya. UICC itu satu klid dengan kodemia type strain. Ini adalah type strain. Berarti, isolat ibu itu betul-betul namanya kodemia of marine. Jadi, dari sini ternyata berbeda tuh. Dari Bandung, kemudian ini dari Sukadanu, Garut, ada macam-macam. Ada dua film, ada BASIDIO, sama-sama BASIDIO, sama-sama ASCO. Tetapi, masing-masing wilayah itu ternyata berbeda. Kalau yang BASIDIO, itu ada tuasnya. Tremelomyces, Microbotryomyces, kemudian Ustilogomyces. Tapi, kalau dari daerah Sukadanu, cuma Tremelomyces saja. Kemudian, ASCO-nya juga sama-sama, Sakaroma ises dan Sakaroma ises. Jadi, dua wilayah yang berbeda. Untuk tanaman yang sama, informasi diversity-nya itu berbeda. Ini bisa kita bicara pada saat kita mempelajari tentang diversity dari sebuah mikroorganisme yang disebut sebagai gamir. Nah, ini adalah contohnya. Ini secara makroskopiknya, ini secara mikroskopiknya. Ini adalah Candida Kuertiktrusa. Ini Candida Kuertiktrusa. Ini Debaromyces nephalensis. Ini bisa kita lihat ini permukaannya, misalnya dia apakah mukoid, kemudian pinggirnya apakah dia berfilamen atau tidak. Kalau ini kan dia tidak berfilamen. Kemudian dari selnya, misalnya, dia apakah multibody atau single body. Kemudian dia dia berfilamen, ya kan? Dia berfilamin, mis-like. Nah, ini adalah nukleusnya. Kemudian ada lagi Kodamia ohmeri. Kodamia ohmeri, dia berringgol seperti ini. Kemudian ininya adalah polanya. Ini baginya adalah polanya. Kemudian Hippopecia burtonii. Hippopecia burtonii, dia adalah seperti filament. Nah, ini adalah mikroskopiknya yang ditampilkan. Kamir bisa kita temukan dari berbagai macam cara. Terus, kamir juga kita bisa isolasi dari fruit, misalnya. Nah, ini yang dilakukan dari riset ibu, dari buah lobi-lobi. Gimana caranya melakukan isolasi kamir dari buah lobi-lobi? Buah lobi-lobinya ditimbang saja, misalnya, 5 gram. Kemudian dihaluskan secara steril, secara steril. aseptic-aseptic. Kemudian dimasukkan ke dalam medium and rich medium and rich medium media. Apa untuk memperbanyak pertumbuhan dari cell media, yaitu YMB, misalnya, kemudian di vortex, dibiarkan di vortex, kemudian di inkubasi, setelah itu dilakukan proses pengenceran, kemudian di spread di media YMA, kemudian di inkubasi, kemudian ada lagi istilahnya kolony library. Apa itu kolony library? Kolony library itu biasanya adalah sebelum mikrobasi 24 jam, ini kan pasti banyak mikrobanya. Nah, sebelum itu kita kan mau pick up dia sebagai biakan murni. Nah, ini yang disebut sebagai kolony library. Jadi, dalam satu petri, itu kita bagi dia menjadi berapa senti gitu, kita bagi, kemudian kita potong kecil-kecil. Jadi, dari satu sini, itu bisa masuk ke sini. kita strip 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ambil lagi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini kita ambil lagi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini kita ambil lagi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini kita ambil lagi ke sini. Dari sini kita ambil ke sini. Sehingga kita bisa tahu tuh berapa jumlah kolony dalam sebuah sampel. Jadi, nggak usah pakai petri yang banyak tapi cukup pakai kolony library. Jadi, artinya kolony library itu apa namanya kolony yang dijadikan sebagai seperti library. Nah, dari kolony library dari kolony library ini baru dilakukanlah purifikasi. Purifikasi. Purifikasi dari satu kolony ini ditumbuhkan lagi. Ambil pick up sedikit bikin 4 setrikan kuadran misalnya gini sampai 4 setrikan terus sampai dapetin satu isolat baru. Satu isolat yang betul-betul terpisah dari yang lain. Nah, ini biasanya nggak cukup sekali untuk purifikasi. Purifikasi biasanya ibu bagi 4. Bagi 4 ini bisa satu isolat yang berbeda 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita satu. Ini ambil dari sini. Ambil lagi ke sini. Terstrip lagi. Ambil dari sini misalnya. Jadi, kita hemat-hemat satu. Kita harus berhemat. Kita ke sini. Ini purifikasi. Setelah purifikasi, kalau dia sudah koloni tunggal, koloni tunggal atau biakan murni, baru ditempatkan di PDA ataupun di MA. Selen. Nah, ini yang sebagai biakan murni. Nah, ini yang untuk diidentifikasi. Identifikasi. ini adalah terlapan untuk isolasi secara konfensional. Konfensional itu yang kulturabel saja. Kulturabel. Yang bisa dikultur. Yang yang tidak dikultur berarti yang tumbuh. Yang tidak tumbuh yang tidak bisa keambil. Jadi, seperti itu. Nah, dari sini kemudian, ini adalah contoh isolat kamir yang sudah biakan murni. Yang sudah betul-betul satu sel. Satu sel, satu warnanya. Nah, itu kita tempatkan di tabung-tabung reaksi. Nah, setelah itu baru kita lakukan uji bioprospek. Bioprospek, apakah dia menghasilkan senyawa yang bermanfaat atau tidak? Yang bermanfaat atau tidak? Bioprospek. Nah, misalnya ibu melakukan antagonis ini terhadap kapang aspergillus flavus. Aspergillus flavus itu aspergillus yang menghasilkan toksin afd-1. Ini sangat kasinogenik sekali. Nah, kita ingin lihat apakah kamir-kamir itu memiliki kemampuan terhadap kapang aspergillus atau tidak? Medium-nya adalah kokonat agar. Kemudian, kita strik nih, kalau dia menghasilkan zona atau jarak. Jarak. Ini ada yang tidak berjarak. Kalau dia tidak berjarak, berarti dia tidak menghasilkan senyawa penghambatan. Kalau ini berjarak, dia ada ada space-nya. Nah, berarti dia adalah menghasilkan senyawa antimikroba atau antifungu. Ini adalah antagonistik. Kemudian, nah, ini dari sini kita bisa dapetin data nih. dapetin data, jarak tumbuhnya berapa, dihitung. Kalau kayak gini, ini tidak menghasilkan antagonistik. Kalau kayak gini, ini menghasilkan antagonistik. Ini contoh riset-riset yang sudah kita lakukan. Dan sudah ada 24 mahasiswa, Alhamdulillah, di Myco Team yang sudah berkembang. Kemudian, kita lakukan identifikasi. Candida Crisomellidirium, Mayorizumariocavii, Rodotorulatoridens. Nah, ini adalah hasil identitasnya. Oh, ternyata dia 90 persen. Apakah dia New Species? New Species. Belum tentu dia New Species. Bisa jadi data kromatogramnya jelek. Nanti dilihat lagi untuk secara bioinformatif dari sini kemudian dibuat sebuah pohon phylogenetic tree. Dibuat sebuah pohon phylogenetic tree. Oh, ternyata isolat kita itu adalah satu clay dengan type strain. Oh, berarti benar-benar. Isolat ibu itu adalah namanya Candida Crisomellidirum. Ini informasi. Oh, ternyata di buah lobi-lobi bisa kita temukan Rodotorulatorides atau Candida Crisomellidirum. Jadi, ini sebagai ini contohnya. Ini adalah isolat Candida dan ini adalah Rodotorula Troides. Ini Rodotorula. Ini Rodotorula kalau ini adalah Candida Crisomellidirum. Jadi, bentuknya seperti itu. Nah, ini sudah berhasil dipublikasi di jurnal Alhamdulillah di jurnal Q2 yang memiliki impact faktor yang tinggi. Impact faktor yang tinggi. dan ini siapa? Autornya kalau nggak salah nggak cuma itu doang. Ada beberapa macam. Ada macam ada-ada ini sudah dilakukan identifikasi. Metagrida Rodotorula Musialgirosa Aerobasidium diisolasi dari Canbera Mangans. Ini setelah Ibu selesai dokter. Kemudian ternyata ada lagi kamer itu ditemukan dari fermented food. Fermented food. Jadi, makanan fermentasi. dia sebagai probiotic agent. Ini yang dilakukan oleh Kak Ziko. Ini adalah Ziko Arman dan Kak Zakia. Alhamdulillah dalam hitungan kurang dari 3 bulan itu sudah dapat pekerjaan. Dia sudah bekerja di suatu instansi molekuler. Kak Ziko Arman. Kemudian Kak Zakia serta Kak Dela juga sama. Dela itu sekarang alhamdulillah sudah meneruskan S2 di UI. Jadi, alhamdulillah banyak-banyak tim Michael team itu sudah banyak yang subhanallah mereka lebih hebat dari ibu. Kemudian ada lagi Kak Indah dia sekarang kerjanya di BB Biogen. Itu juga dari tim Michael team. Ibu mengisolasi dari mana? Dari Brem. Dari Brem. Kemudian dari Tuak Bali. Kemudian dipengen di cek apakah ada kamirnya atau tidak. Seleksi kamir untuk probiotik. ini yang dilakukan di lab kita. Ada uji Biosat, ada uji asam lambung, ada aktivitas antibakteri, dan aktivitas semulitik. Ini adalah empat parameter untuk menguji apakah dia menghasilkan atau berpotensi sebagai probiotik atau tidak. Pro artinya hidup, biotik adalah mikroorganisme yang hidup di dalam jaringan kita. Kalau Biosat itu adalah garam ampedu, artinya dia toleran, mampu hidup pada kondisi yang garam ampedu. Asam lambung, dia hidup pada kondisi yang sangat asam, 1,5. Aktivitas antibakteri, artinya dia punya aktivitas antibakteri. Aktivitas semulitik, artinya dia tidak patogen, tidak menyebabkan lisis pada sel jarah. jadi ini ini yang dilakukan untuk Biosat. Misalnya di PBS dihitung OD-nya, kemudian dilakukan variasi bile-nya itu dengan variasi 0,05%, 1%, 1,5%, 2%, inkubasinya adalah 24, suhunya adalah 37. Kemudian dihitung viabilitasnya, viabilitas dari sel dari si kamir itu. Kemudian untuk toleransi asam lambung juga sama, misalnya diukur, ini adalah sel kamir-nya, kemudian ditumbuhkan di PD cair, diukur OD-nya, kemudian di inkubasi, diinkubasi, dilihat lagi data OD-nya, berapa survivor rate-nya. Nah, ini adalah beberapa riset yang kita lakukan di laboratorium. Dari hasilnya diidentifikasi ternyata isolatnya, misalnya ada dua isolat yang ditentukan, ada PCIocodrajevi dan Saccharomyces cerevisiae dan dia punya potensi sebagai agen probiotic. Kemudian dibuat sebuah phylogenetic tree, ini terlihat bahwa WNJCC87 itu ada satu klid dengan Saccharomyces cerevisiae type strain. Ini adalah T, artinya type strain yang pertama kali diidentifikasi. Kemudian PCIocodrajevi juga satu identifikasi dengan type strain. Ini juga T. Nah, ini adalah hasil dari mereka mengikuti kuliah biosistematika microorganism dan biokamir misalnya. Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik. Dan mereka sudah menghasilkan lima paper identifikasi internasional. lima paper yang kita sebenarnya kalau tidak ada pandemi itu ibu banyak banget produktivitas kita tinggi sekali. Tapi masalahnya sekarang pandemi itu terbatas. Kemudian ditemukan juga Fiscozima Victoriae. Nah, ini adalah satu informasi terbaru bahwa Fiscozima Victoriae itu ditemukan di Tuak Bali. Ini di Tuak Bali. Kita ambil dari Tuak Bali waktu itu. Dari minuman fermentasi Tuak Bali. Kemudian ini adalah hasil CFU toleransi galang pedu. Mereka hidupnya fiabilitasnya dengan variasi konsentrasi. Variasi konsentrasi diperoleh mana yang paling baik. Ternyata Skircima Victoriae sama Pizia Kudrajevi itu memiliki nilai logaritma atau nilai CFU yang tinggi. Kemudian ini adalah toleransi asam lambung. Ini adalah uji hemolytic. Kalau dia patogen itu biasanya dia ada clear zone di sini. Dia ada zona bening di sini. Kalau sudah seperti itu berarti tidak boleh digunakan. Tapi karena dia ditumbuhkan di medium blood agar. Ini adalah medium blood agar. Blood agar artinya dia tidak bersifat hemolysis. Dia tidak menghasilkan enzim beta hemolysis. Kehadiran zona bening artinya dia menghasilkan enzim beta hemolysis. Kalau dia menghasilkan enzim beta hemolysis itu tidak boleh digunakan sebagai probiotik. Tapi karena dia tidak menghasilkan enzim beta hemolysis maka dia bisa diasumsikan sebagai mikroba yang probiotik. itu oke selesai diskusi kita kali ini. Ada yang ingin tanyakan? Oke itu adalah cerita ibu mengenai biokamir bahwa aplikasi kamir bisa ditemukan dari berbagai macam substrat ya kemudian ketika kita ingin melakukan biodiversity kita melakukan proses isolasi isolasi bisa dilakukan secara konvensional bisa juga secara identifikasi bisa dilakukan secara konvensional bisa juga secara molekular kemudian ketika molekular dengan mempergunakan NGS itu biasanya bukan lagi kita kulturable tetapi DNA-nya yang kita ambil jadi dalam satu niche itu kita ambil DNA-nya kemudian kita ambil kita ekstrak kemudian kita sequencing dengan mempergunakan primer tertentu nanti akan terlihat diversity-nya seperti apa contohnya misalnya contohnya misalnya apa ya yang ibu melakukan NGS itu ini paper yang belum ibu publikasi yang akan segera dipublikasi keren bahwa ternyata kalau kita riset biokamir itu banyak banget yang bisa kita peroleh oke silahkan ada yang mau ditanyakan ada 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 jadi saya belum ada ibu sudah jelas ini nanti ibu dikasih recording-nya tolong siapa yang mau record ini terima kasih atas perhatiannya betul tidak ada yang bertanya memang sudah paham apa yang dijelaskan tadi sudah sudah jelas insyaallah sudah ibu insyaallah ibu baik terima kasih kalau tidak ada yang terima kasih sebenarnya ingin tanya jawab ke diri bercerita mulu ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selalu semuanya ibu selamat menikmati